Di masa lalu, Kerajaan Mengui adalah salah satu kerajaan terbesar di Bali selain Kerajaan Gel-Gel. Bukti dari kebesarannya adalah berhasilnya Kerajaan Mengui meluaskan wilayah kekuasaannya sampai ke Semenanyung Timur Jawa dan Nusa Tenggara. Babad Mengui, itulah judul buku yang dijadikan rujukan dalam menyusun narasi dalam video ini. Buku yang masih menggunakan ejaan Bahasa Indonesia lama ini diterbitkan oleh penerbit Pustaka Bali Mas Denpasar pada tahun 1958 dan disusun oleh Iwayan Simpen berdasarkan lontar Babad Mengui. Awal mula kisahnya adalah ketika penguasa kapal Igusti Agung Putu naik tahta menggantikan ayahnya, Igusti Agung Anom yang telah wafat. Sayangnya, Igusti Agung Putu tidak cakap menjalankan pemerintahan. Selain keras kepala, ia juga tidak bijaksana dan tidak peduli kepada rakyatnya. Rakyat pun kecewa dan marah, Igusti Murah batu tumpang dari kekeran bahkan melakukan pemberontakan. Orang-orang yang masih setia kepada Igusti Agung Putu tidak mampu mengatasi serangan pemberontak. Semuanya tewas, hanya Igusti Agung Putu yang bisa bertahan karena ia kebal. Karena ia seorang diri dan dikeroyok banyak orang, akhirnya ia rubuh juga. Tetapi, begitu semua pemberontak pergi, ia siuman. Berita bahwa Igusti Agung Putu masih hidup, segera sampai ke telinga Igusti Murah batu tumpang. Maka Igusti Agung Putu segera diculik dan dibawa ke Puritabanan untuk ditawan di sana. Pada suatu hari, Igusti Bebalang dari Marga menghadap Igusti Murah Tabanan. Karena ia merasa iba melihat keadaan Igusti Agung Putu dalam tahanan, maka ia mohon kepada penguasa Tabanan agar diizinkan membawa Igusti Agung Putu ke Marga. Karena Igusti Murah Tabanan sangat percaya kepada Igusti Bebalang, maka permohonan itu dikabulkan dan sejak saat itu Igusti Agung Putu tinggal di Marga. Beberapa lama setelah tinggal di Marga, perilaku Igusti Agung Putu berubah. Ia menjadi orang yang sangat ramah, bijaksana dan memiliki perhatian kepada rakyat. Igusti Bebalang senang sekali melihat perubahan itu, apalagi Igusti Agung Putu memperlakukan Igusti Celuk seperti saudaranya sendiri. Suatu saat timbul niat Igusti Agung Putu untuk membangun kembali kerajaannya yang telah diruntuhkan oleh Igusti Murah Batu Tumpang. Untuk mewujudkan ambisinya itu, ia lalu pergi ke Bukit Mungsu untuk melakukan yoga semadi. Saat tenggelam dalam keningan semadi, ia mendapat wahyu berupa penampakan tentang daerah yang akan menjadi wilayah kekuasaan kerajaannya. Saat ia memandang ke arah timur, ia melihat setengah terang dan setengah gelap. Di arah selatan, ia melihat terang sampai ke lautan Hindia. Sempat arah di barat, kelihatan gelap, hanya lautan yang tapak terang. Dan di sebelah utara, semua terang benderang. Yang kelihatan terang itulah yang akan menjadi wilayah kekuasaannya gelap. Atas izin Igusti Bebalang, Igusti Agung Putu kemudian merabas hutan di sebelah selatan Marga, dibantu Igusti Celuk dan 200 orang terpilih yang diberikan oleh Igusti Bebalang. Di sana, ia lalu mendirikan puri dan tempat itu diberi nama Belayu. Tidak lama setelah itu, ia lantas memilih 40 orang yang kuat dan setia untuk dijadikan laskar yang disebut Teruna. Keberadaan Igusti Agung Putu di Belayu segera didengar oleh Igusti Tangab, sepupunya dari pihak perempuan. Igusti Tangab segera menghadap ke Belayu dan menyatakan diri ikut bergabung. Terkait dengan rencana mendapatkan kembali kekuasaannya, Igusti Agung Putu selalu bermusyawarah dengan Igusti Bebalang. Ia mengutuskan untuk menyerang semua anglurah yang tidak mau takluk. Karena takut diserang, anglurah mengui, anglurah pupuan, anglurah beringkit, anglurah penarungan dan lain-lainnya pada menghadap ke Belayu dan menyatakan takluk. Tetapi Igusti Ngurah Batu Tumpang tidak mau takluk begitu saja. Karena itu, Igusti Agung Putu bersama Igusti Celuk mengerahkan laskarnya untuk menyerang Igusti Ngurah Batu Tumpang. Maka terjadilah pertempuran yang dahsyat. Igusti Ngurah Batu Tumpang tewas bersama sebagian besar prajuritnya dalam peperangan itu. Sisanya melarikan diri ke Keramitan. Seusai perang, Igusti Agung Putu pindah ke Beka. Di sana ia lalu membangun istana yang disebut Puri Kaleran dan kerajaannya diberi nama Kawi Apura alias Mengui. Sedangkan Puri yang di Belayu diserahkan kepada Igusti Celuk. Itulah sejarah berdirinya kerajaan Mengui. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke kanal ini, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update dari kanal Balijani. Terima kasih.